Intro Kepolisian Resort Polres Paribare melakukan press release 2 kasus yang ditangani yakni kasus pembunuhan dan kasus pencurian di halaman Mapolres Paribare Kamis 11 Februari 2021. Dua kasus tersebut merupakan kasus baru yang diungkap oleh jajaran Mapolres Paribare. Dalam keterangan pers, Kapolres Paribare AKBP Willy Abdillah mengatakan untuk kasus pembunuhan tempat kejadian perkara atau TKP di salah satu kafe yang ada di Kecamatan Soreang pada Jumat 22 Januari 2021 lalu. Pelaku melakukan aksinya karena tersinggung. Kejadian tersebut ada tiga orang yang menjadi korban, satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Pelaku merupakan seorang buru berinisial D, korbannya ada tiga yaitu Sainal dinyatakan meninggal dunia, serta Akbar dan Nasrullah mengalami luka berat. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 sub 351 ayat 3 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara untuk kasus pencurian, pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Bone, atas kerjasama yang dilakukan tim Resmopolres Paribare dan Resmopolres Bone. Pelaku pencurian telah melakukan aksinya di wilayah kota Parepare dengan membawa uang tunai sebesar Rp80 juta dan emas. Namun polisi hanya berhasil menyita uang sebesar Rp19 juta dan emas dari tangan pelaku yang diamankan di kediamannya di Kabupaten Bone. Dengan barang bukti yang dapat kita amankan adalah uang tunai sebesar Rp19 juta, Rp70 juta, kemudian ada permainan emas, terutama menikmati pencurian. Jarum pintu? Jarum pintu. Jarum pintu. Pelaku dapat diamankan di Kabupaten Bone, atau kerjasama dengan Resmopolres Bone, antara Resmopolres Paribare dengan Resmopolres Bone, kemudian bisa diamankan pelaku. Pelaku merupakan seorang residipi, pelaku kambuhan berkaitan dengan pencurian yang sama yaitu pencurian. Dari kota Parepare, Erik Sudar Mono menggabarkan. Terima kasih telah menonton!